Jadi saya ini jauh-jauh datang dari Australia ke tempat Pak Yai Mujidin ini. Dua hal. Pertama, kalau kita lihat berita tentang Indonesia lewat medsos saja, itu kelihatannya memang rusuk, gaduh. Tapi kalau kita datang ke rumah Pak Yai, kita ke Kondo, kita akan lihat geril Indonesia itu ada di situ. Harmoninya, tata keramanya, keragamannya, itu semua ada di Pondok Pesantren. Jadi saya ingin melihat Indonesia dengan melihat langsung dari rumah Pak Yai dari Pondok. Yang kedua, bahwa Pondok Pesantren itu ibaratnya sumber energi. Jadi kalau kita punya HP, baterainya itu kan bisa habis, lobet. Saya ini merasa baterainya saya di Australia ini lobet. Jadi saya harus nge-charge-nya dengan mendatangi sumber energi di Indonesia. Dimana? Pesantren. Jadi saya kalau diundang ke universitas, kemana, itu pasti saya akan sempatkan ke KSPU, saya akan sempatkan ke Pondok Pesantren, karena itulah sumber energi. Nah, karena itu pada para santri, beruntung, bersyukur menjadi santri, bersyukur belajar di bawah asuhan Pak Yai Mujidin. Saya saja yang daripada jauh-jauh datang, khusus untuk ketemu beliau, mendengarkan kesehatan beliau, minta doa dari beliau. Nah, adik-adik santri ini yang sudah ada di sini, manfaatkanlah waktu dengan baik, belajar dengan baik. Jadi, humpung Pak Yai kita ini sehat dan afiat, Pak Yai kita ini enerjik, dan masih terus nemong, produktif. Ini saja saya dikasih dulu karangan beliau, saya yang muda ini jadi malu. Nah, karena itu ditirulah, bukan hanya wisdom ya, ikmah dari beliau, tapi juga nasihat-nasehat dan petunjuk-petunjuk dari beliau. Saya kira demikian tadi. Terima kasih.